Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dihentikan selama bulan Maret hingga April mendatang. Tahapan pembangunan dihentikan untuk sementara waktu karena adanya peralihan tender pembangunan pertama dengan tender lanjutan. Pemerintah pusat mengeluarkan anggaran sebesar 86.963 miliar rupiah untuk melakukan pembangunan bandara internasional terbesar di Indonesia ini. Proses pembangunan tahap pertama terhambat akibat adanya peralihan antara tender pertama dengan tender proyek lanjutan. Proyek Pengerjaan Pembangunan Fasilitas Sisi Udara BIJB dilakukan oleh PT. Waskita Karya Persero TBK. Titik pertama yang dibangun berada di wilayah Desa Kertajati, tepatnya sekitar 500 meter dari Blok Kintakarya, Desa Kertajati, dan Desa Kertasari. Pengerjaan sisi utara yakni perataan lahan hingga pengecoran areal runway sudah selesai. Sejumlah pekerja dari PT. Waskita hanya melakukan proses finishing di lokasi proyek yang belum rampung. Bandara Internasional ini akan menggantikan Bandar Husin Sastanegara di Bandung.